Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga orang-orang yang bolem dari orang-orang yang menerima ajaran Islam ini, mereka ini yang perlu kemudian untuk kita dakwahin. Lebih khususnya lagi, mereka perlu untuk ditegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkan. Yang tadi dalam surat apa itu? Dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir, ayat yang ke-32. Surat ke-35, ayat yang ke-32. Dimana Allah mengatakan, Ini bisa dibuka nanti dalam surat Fatir. Dan demikianlah kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, kata Allah. Maka di antara mereka, ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Imam Ibn Qasir mengatakan, Yang mendolimi diri mereka sendiri, Itu adalah orang-orang muslim dalam bahasa hadisnya. Yang mu'minun. Yang mereka masih mendolimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka yang terjurumus ke dalam kedoliman. Mereka yang terjurumus ke dalam kemaksiatan. Mereka masih telah hajib untuk kita tegakkan yang namanya ma'ruf. Sehingga uslub metode perubahan yang kedua dalam Islam setelah dakwah. Amar ma'ruf na'im mungkar. Baru yang ketiga, Uslub perubahan di dalam Islam. Yang ketiga adalah, Al-jihadu fisa bilillah. Berjihad di jalan Allah. Untuk siapa jihad ini? Untuk orang-orang yang memerangi Islam. Untuk mereka yang memerangi Islam, Wajib kita tegakkan yang namanya apa? Al-jihad. Al-jihad fisa bilillah. Jihad ini bisa saja untuk orang-orang kafir, Dan bisa saja untuk orang-orang yang bolem. Misalnya apa? Bukhod. Orang-orang yang bukhod, Mereka yang memberontak kepada pemerintah Islam. Mereka yang memberontak kepada kekuasaan umat Islam. Dari kalangan bukhod yang bolem. Maka wajib juga ditegakkan atas mereka apa? Al-jihadu fisa bilillah. Jadi jelas ya. Jadi metode perubahan di dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama apa tadi? Al-da'wah ilallah. Yang kedua adalah al-amru bil ma'rufu wa'na'iyanil bukar. Dan yang ketiga adalah al-jihanahu. Pada pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan yang nomor satu dan nomor tiga. Kita akan berbicara yang nomor dua. Yaitu kenapa kita harus, Kenapa kita jangan takut mengubah kemungkaran. Kenapa kita harus mengubah kemungkaran. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat-berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Al-Qur'an aku sudah hafal semua ya. Yaitu dalam surat Al-A'raf. Ayat 164 dan 165. Surat Al-A'raf ayat 164 dan 165. Kenapa kita tidak boleh takut atau tadi ya. Kenapa kita jangan kecut ya. Jangan menjadi seorang pengecut di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkaran. Atau melarang kemungkaran. Atau mencegah kemungkaran. Kita tidak boleh takut yang sampai pada tingkat apa? Pengecut ya. Tidak berani sama sekali. Berangkat dari firman Allah. Apa kata Allah? Wa'idh qalat ummatum minhum lima ta'ibuna qawmanillahu muhlikuhum Atau mu'adhibuhum adaban syadidah. Qalu ma'biratan ila rabbikum. Wa'ala'allahum yatakun. Falamma nasu madu'kirubih. Anjainal ladina yadhawna amissui. Wa'akhatnal ladina golamu biadabim ba'isim bimakanu yapsukun. Kata Allah, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan oleh Allah Atau mereka akan diadab oleh Allah Dengan adab yang keras Maka orang-orang yang memberi nasihat yang mencegah kemungkaran ini berkata Agar kami mempunyai alasan kelak di hadapan Allah Agar kami nanti punya hujah di hadapan Allah Bahwa kita pernah mencegah mereka Kita pernah menghalang-halangi mereka dari kemungkaran Itu sebagai hujah kita nanti di hadapan Allah Ketika ditanya oleh Allah Apa kamu tidak tahu Mereka melakukan kemungkaran Tahu ya Allah Apa kamu gak lihat Mereka membuat kemungkaran Melihat ya Allah Apa kamu gak dengar Mereka membuat kemungkaran Dengar ya Allah Apa yang sudah kamu lakukan Kalau kita sudah melakukannya di dunia ini Itu sebagai apa Itu sebagai bentuk udur hujah kita nanti di hadapan Allah Tapi kalau kita gak berbuat apa-apa Apa yang nanti akan kita jawab di hadapan Allah Apa yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Maka Allah kemudian sebutkan pada ayat berikutnya Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka Hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran ini Dari kalangan kafir Para munafikin dan bolimin ini Setelah kita beri peringatan Kita ingatkan mereka Kita berikan amar ma'ruf Nahi mungkar kepada mereka Mereka melupakannya Mereka melalaikannya Tidak meresponnya Maka apa kata Allah Kami selamatkan orang-orang yang melarang mereka dari berbuat jahat Dan kami timpakan kepada orang-orang yang golem itu Siksaan yang sangat keras Disebabkan mereka selalu berbuat kevasikan Jadi Kepada seluruh para santri Kenapa kita gak boleh takut Di dalam melawan sebuah kemungkaran Satu Karena ini adalah Ini sebagai hujah Sebagai udur kita nanti di hadapan Allah SWT Yang kedua Kalau nanti Allah timpakan adab kepada orang-orang yang berbuat kevasikan Kemaksiatan dan kemungkaran itu Adab Kalau timpakan adab kepada mereka Mudah-mudahan Kita Yang pernah Melakukan amal ma'ruf Mungkar kepada mereka Mudah-mudahan Kita diselamatkan oleh Allah Dari Adab yang Allah timpakan kepada mereka Kalau tidak Khawatir ya Kalau kita diem saja Kita gak berbuat apa-apa Dengan kemungkaran-kemungkaran mereka Kita tidak Tidak mencegah kemungkaran-kemungkaran mereka Maka kita khawatir Apa itu Kalau Allah timpakan adab kepada mereka Maka kita pun Yang Tidak ikut berbuat kemungkaran Tapi diem dengan kemungkaran itu Kita khawatirnya juga Di Adab oleh Allah SWT Berdasarkan hadis mana Ini coba kita lihat ya Kelihatan belum hadisnya dia Dalam hadis Imam Al-Bukhari Sudah saya share Kelihatan gak ya Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW Bersabda Apa kata Rasulullah Masalul Al-Qa'imi Ala hududillah Walwaqi'i piha Kamasali kaumin Istahamu Ala safinatin Fa'asoba Ba'duhum a'laha Wa ba'duhum Aspa'laha Ba'duhum a'laha Ba'duhum a'laha Ba'duhum a'laha Rasulullah SAW mengatakan Perumpamaan Orang-orang yang Menegakkan Hukum Hukum Allah Orang-orang yang menegakkan Hukum Hukum Allah Itu seperti apa Dan walau Orang Bermaksiat dengan Hukum-hukum Allah Itu seperti apa Jadi Rasulullah Mempermisalkan Antara Antara orang yang Melaksanakan Perintah Allah Dan orang yang Melecehkan Atau merendahkan Atau melalaikan Hukum Allah Itu seperti apa Seperti Ada suatu Kelompok orang Yang naik Kapal Temudian Mereka Beristahat Beristahat Mengundi Atas Dan siapa yang berada Di bawah Akhirnya Maka akhirnya Sebahagian Ada Dan sebahagian Ada yang dapat Orang-orang yang berada Di bawah Kapal Halo Sudah dengar ya Kemudian Rasulullah Rasulullah Mengatakan Kalau Orang-orang yang berada Di bawah kapal Mereka bilang Kita daripada Naik di atas kapal Ganggu Orang-orang yang berada Di atas kapal Untuk ngambil air Lebih baik Kita Bolongi saja Kapal yang di bawah Supaya kita Nggak usah Capek-capek Nggak usah Repot-repot Dan nggak usah Ganggu Orang yang berada Di atas Di atas kapal Maka mereka ingin Membolongi Bawah kapal Untuk apa? Untuk ngambil Ngambil air Maka Rasulullah Mengatakan Kalau orang yang Berada di atas Kapal Itu Nggak Mencegah Orang yang Berada di bawah kapal Untuk Membolongi kapal Maka mereka Semuanya Pasti Akan Naba Pasti Akan Tenggelam Kata Rasulullah Tapi Kalau mereka Mencegah Bila Kepada Yang Ingin Membolongi Kapal Weh Jangan Dibolongi Kapalnya Bolongi Itu kapal Karena Kalau Bolongi Kapal Nanti Kita Ketenggelam Semuanya Kemudian Maka Yang A Bawah Selamat Dan Yang Atas Duga Selamat Nah Inilah Perumpamaan Antara Orang Yang Bermaksiat Kepada Allah Dengan Orang Yang Mencegah Seseorang Dari Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Oleh sebab itu Amar Ma'ruf Nahimungkar Ini Memiliki Keutamaan Yang 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 Sangat Dahsyat Kalau Hari Ini Di Negeri Kita Ini Amar Ma'ruf Nahimungkar Itu Telah Hilang Nas Allah Al-Abiya Kita Khawatir Kalau Nanti Suatu Saat Allah Timpakan Adab Atau Allah Timpakan Peringatan Kepada Kita Kita khawatir Kita yang Seluruh Para Mahasantri Kita Tidak Boleh Menjadi Seorang Yang Pengecut Bukan Penakut Kalau Takut Takut Nanti Misalnya Di Intelli Takut Misalnya Nanti Diusir Itu Sesuatu Yang Wajah Sesuatu Yang Alami Tapi Kalau Kemudian Sampai Kita Nggak Berani Untuk Mencegah Kemungkaran Ini Bahayanya Ini Resikonya Akan Jauh Lebih Besar Maborotnya Jauh Akan Menimpa Diri Kita Sendiri Oleh Sebab Itu Kemungkaran Yang Harus Kita Pahami Hari Ini Hari Ini Ada Dua Kemungkaran Besar Yang Hari Ini Harus Kita Pahami Bersama Dan Itu Hajib Untuk Kita Hadapi Yang Pertama Kemungkaran Dalam Masalah Subhat Jadi Ada Dua Kemungkaran Ada Dua Kemungkaran Yang Wajib Untuk Kita Pahami Bersama Yang Pertama Adalah Yang Pertama Adalah Kemungkaran Dalam Bentuk Subhat Dalam Bentuk Subhat Ini Adalah Kemungkaran Yang Sangat Sangat Dasar Kemungkaran Dalam Bentuk Subhat Ini Kemungkaran Di Dalam Bidang Akidah Di Dalam Bidang Pemikiran Di Dalam Bidang Ilmu Di Dalam Bidang Ibadah Ini Namanya Adalah Kemungkaran Dalam Bentuk Subhat Yang Yang Hari Ini Kemungkaran Kemungkaran Ini Dibawa Oleh Orang Orang Yang Menyandang Status Status Akademisi Akademisi Yang Memiliki Titel-titel Perguruan Tinggi Titel-titel Akademisi Titel-titel Akademik Gelarnya Profesor Gelarnya Doktor Gelarnya Master Mereka Ini Orang-orang Yang Pernah Belajar Di McGill Pernah Belajar Di Oxford Pernah Belajar Di Mana Lagi Belajar Di Apa Namanya Di Kingston University Belum Lagi Mereka Yang Belajar Di Luar Luar Negeri Sana Mereka Pulang Mereka Pulang Ke Indonesia Ini Dengan Membawa Kemungkaran Akademik Kemungkaran Ilmiah Kemungkaran Akidah Yang Sangat Dahsyat Mereka Bawa Pemikiran Pemikiran Para Orientalis Mereka Bawa Kemungkaran Kemungkaran Subahat Dalam Bidang Ilmu Dalam Bidang Akidah Dalam Bidang Pemikiran Dari Para Orientalis Orientalis Atau Dari Pada Dari Para Anak Orientalis Mereka pulang Dengan Membawa Pemikirannya Pazulur Rohman Mereka pulang Dengan Membawa Pemikiran Muhammad Syahrul 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 Mereka pulang Dengan Membawa Pemikiran Pemikiran Tokoh-tokoh Yang lainnya Ini Sangat Luar biasa Sekarang Misalnya Yang lagi Yang lagi Rame itu Misalnya Pemikiran Siapa Hari ini Kalau Syahrul Kan Sudah Orangnya Sudah Mati Tapi Bukan Berarti Melemah Pemikiran Pemikiran Dia Bidang Bidang Pemikirannya Subahat Subahatnya Terus Disampaikan Oleh Para Murid Murid Sekarang Yang masih Hidup Contohnya Misalnya Khalid Misalnya Ini ada Buku Misalnya Seorang Anak Orientalis Namanya Khalid Abu Elfadol Ini ada Buku Judulnya Melawan Melawan Tentara Tuhan Ini ada Buku Judulnya Melawan Tentara Tuhan Nanti Ada Buku Lagi Judulnya Ada Judul Buku Namanya Atas Nama Tuhan Ini Ini Buku Buku-buku Seperti Ini Mengandung Kemungkaran Kemungkaran Dalam Bentuk Subahat Bagaimana Mereka Mengatakan Jilbam Itu Tidak Wajib Mereka Mengatakan Cader Itu Sebuah Tindakan Kekerasan Terhadap Kaum Wanita Maha Santri Dewan Da'wah Pakai Cadar Itu Kata Mereka Dewan Da'wah Telah Melakukan Tindakan Diskriminatif Mereka Telah Melakukan Sebuah Tindakan Otoriter Atas 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 Nama Tuhan Bukunya Ini Jadi Sekarang Ini Dikit-dikit Kita Dibilang Dibilang Kita Ini Otoriter Jadi Kalau Kita Pakai Cadar Suruh Pakai Jilbaka Itu Adalah Tindakan Nyuruh Orang Pakai Jilbaka Hanya Nyuruh Orang Pakai Cadar Itu Dibilang Anda Telah Melakukan Tindakan Otoriter Tapi Pakai Nama Tuhan Melegalkan Kejahatan Atas Nama Tuhan Apalagi Jihad Sudah Oleh Sebab Itu Ini Sebuah Kemungkaran Yang Sangat Dahsyat Kemungkaran Subuhat Ini Sangat Luar Biasa Oleh Sebab Itu Wajib Untuk Kita Lawan Ini Baru Dari Kalangan Liberal Belum Lagi Dari Kalangan Komunisme Misalnya Sekarang Lagi Rame Di Media Sosial Sekarang Lagi Rame Dengan Istilah Moderasi Agama Bayangkan Ini Berbau Komunisme Moderasi Agama Dimana Akan Diajarkan Akan Dipahamkan Kepada Seluruh Guru Dan Anak-anak Didik Yang Ada Di Bawah Yang Ada Di Sekolah Di Bawah Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Agama Jadi nanti Kedepannya Semua Guru Semua Guru Dan Semua Santri Atau Siswa Yang Sekolah Di Lembaga-lembaga Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama Dan Kementerian Pendidikan Akan Mendapatkan Pelajaran Akan Mendapatkan Materi Yang Namanya Moderasi Agama Moderasi Agama Ini Apa Kata Mereka Tujuannya Adalah Di Dalam Menangkal Apa Yang Mereka Sebut Dengan Istilah Intoleransi Agama Yang Kata Menteri Pendidikan Kemarin Nadiem Makarim Mengatakan Intoleransi Agama Intoleransi Agama Kata Dia Itu Adalah Musuh Nomor Satu Pendidikan Di Indonesia Bayangkan Intoleransi Dalam Pendidikan Intoleransi Agama Kata Nadiem Makarim Itu Musuh Nomor Satu Pendidikan Di Indonesia Mereka Tidak Menjadikan Siswa Yang Hamil Di Luar Nika Mereka Tidak Jadikan Siswa Yang Ketika Sekolah Sudah Kecanduan Narkoba Yang Married By Exident Yang Hamil Yang Menjadi Kecanduan Narkoba Yang Melakukan Apa Sek Bebas Itu Tidak Dijadikan Musuh Tidak Dijadikan Musuh Pendidikan Yang Sekarang Dijadikan Yang Dianggap Musuh Pendidikan Yang Nomor Satu Adalah Paham Intoleransi Yang Kemudian Nanti Akan Dijadikan Untuk Melawan Intoleransi Agama Ini Apa Yang Mereka Sebut Dengan Sebutan Moderasi Agama Apa Moderasi Agama Itu Moderasi Agama Itu Adalah Paham Untuk Memoderatkan Pemahaman Agama Kita Yang Menurut Mereka Pemahaman Agama Rakyat Indonesia Hari Ini Sebahagiannya Itu Sudah Terpapar Dengan Paham Paham Intoleran Salah Satunya Apa Paham Intoleran Yang Hari Ini Banyak Telah Merusak Penganung Agama Di Indonesia Yang Paling Utama Adalah Umat Islam Mereka Mengatakan Yaitu Ketika Ada Seorang Islam Mengatakan Bahwa Islam Adalah Satu Satunya Agama Yang Benar Ini Hati-hati Kepada Seluruh Siswa Seluruh Mahasiswa Dan Mahasiswi Yang Ada Di Mahat Ali Ini Tugas Kalian Sangat Berat Kedepannya Jadi Sekarang Ini Dipahamkan Di Seluruh Sekolah Sekolah Di Lembaga Pendidikan Baik Yang Pendidikan Dari Sejak SD Sejak PAUD Sejak TX Sampai TK Sampai Perguruan Tinggi Itu Dipahamkan Bahwa Keyakinan Bahwa Islam Satu-satunya Agama Yang Benar Ini Adalah Paham Intoleran Anda Berarti Tidak Toleran Dengan Penduduk Atau Pengamut Agama Lain Sehingga Nanti Pemahaman Yang Intoleran Ini Harus Dimoderasi Harus Diubah Harus Dimasukkan Paham Yang Moderat Bagaimana Paham Moderat Itu Maka Kemarin Sudah Muncul Sudah Keceplosan Sudah Ada Tokoh Tokoh Yang Mengatakan Bahwa Semua Agama Itu Benar Semua Agama Itu Benar Di Sisi Tuhan Tidak Ada Kalimat Yang Mengatakan Bahwa Islam Agama Yang Benar Satu-satunya Agama Yang Benar Itu Bagaimana Dengan Firman Allah Dalam Surat Ayat 19 Bukan Ada Agama Keliru Ini Taksir Yang 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 Eksklusif Misalnya Dalam Surat Al-Ibron Ayat 19 Atau Surat Al-Ibron Ayat 85 Itu Kata Mereka Kalimat Islam Disitu Bukanlah Merujuk Kepada Agama Islam Tetapi Islam Dalam Makna Taat Kepada Tuhan Menyukup Pasrah Giri Kepada Tuhan Jadi Siapapun Orang Yang Pasrah Sama Tuhannya Dia Islam Berarti Inad Dina Indolohi Islam Sesungguhnya Agama Yang Benar Di Sisi Allah Islam Berarti Semua Orang Yang Taat Dengan Perintah Tuhannya Semua Agama Yang Taat Sama Tuhannya Maka Mereka Semuanya Islam Dan Mereka Adalah Agama Benar Coba Bayangkan Ini Ini Adalah Sebuah Kemungkaran Yang Sangat Sangat Berbahaya Dan Ini Wajib Kita Lawan Wajib Kita Ingkari Walaupun Memang Ada Rasa Takut Juga Kita Nanti Anggap Anti Kita Nanti Tuduh Orang Yang Anti Dengan NKI Itu Sudah Resifonya Itu Otomatis Konsekuensinya Kita Ditutuh Tapi Kalau Kita Diam Kita Diam Ini Kita Tidak Menyampaikan Tidak Tidak Mencegah Narasi Narasi Yang Menyesatkan Kita Tidak Melawan Kemungkaran Yang Seperti Ini Apa Yang Terjadi Berapa Banyak Nanti Guru Siswa Berapa Banyak Anak Anak Kita Adek Adek Kita Yang Tercuci Otaknya Yang Terpapar Dengan Paham Liberalisme Atau Paham Pluralisme Agama Seperti Ini Dan Ini Harus Kita Lawan Tidak Boleh Kita Diam Karena Kalau Kita Diam Kalau Kita Diam Karena Takut Tadi Ini Dan Kita Menjadi Seorang Pengecut Dan Kemudian Menjadi Seorang Pecunda Apa Yang Nanti Kita Pertanggung Jawabkan Di Hadapan Allah Kita Sudah Dengar Kita Sudah Lihat Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Adalah Sebuah Narasi Yang Sangat Menyesatkan Maka Kita Lawan Walaupun Tentunya Kita Mencegahnya Kemudian Kita Mengingkari Kemukaran Ilmiah Seperti Ini Walaupun Tidak Ilmiah Ini Kemungkaran Yang Berbau Subhadiri Tentunya Dengan Ilmu Dengan Ilmu Oleh Sebab Itu Saya Sangat Sangat Mengajak Ini Kepada Seluruh Sepuluh Mahasiswi Mahasantri Yang Ada Di Mahat Alinya Dewan Da'wah Ini Kalian Harus Banyak Membaca Buku Apalagi Masa Allah Sekarang Dewan Da'wah Sudah Dipimpin oleh Doktor Adian Hussaini Yang beliau Termalas Satu Termasuk Tokoh Dan ulama kita Yang ada di negeri ini Yang banyak Melawan Kemungkaran Kemungkaran Dalam Bidang Subhat Di dunia Akademik Di dunia Pendidikan Di dunia Ilmu Dan sebagainya Saya berharap Ini kepada Mahasantri Semuanya yang ada Di Mahat Ali Dewan Da'wah Ini Membaca Banyak Membaca Buku-buku Yang ditulis oleh Doktor Adian Nusaini Ini untuk apa? Bekal Kalian Bekal Kalian Nanti Untuk Menghadapi Subhat Kayak gini Saya ketika Kuliah Kemarin Di Semester Akhir Di Doktor Program Doktor Hukum Islam BYU Teman Saya itu Membuat Subhat Dia bilang Waktu itu Saya Presentasi Saya presentasi Di hadapan Teman-teman Teman saya Waktu itu Saya mengambil Tema Berkenan Dan Isu Islam Nusra Tata Saya Mengkredisi Yang Mengkredisi Ada seorang bayi di Indonesia itu kemudian istrinya atas ingin haribu Asia jilbabnya terima kasih terjadi sinyalnya hilang jadi teman saya ini menyampaikan ketika saya mengkritisi ada seorang abaib sudah dengar ya yang istrinya buka jilbab kemudian mengganti jilbabnya dengan dengan konde konde itu rambut rambut ban pespa rambut ban pespa itu namanya apa namanya konde saya kritisi kemudian teman saya menyampaikan ustad dia bilang apakah ustad gak tau kalau aurat di dalam pisan itu ada tiga ada aurat mukholado ada aurat mukhafafah ada aurat mutawasito dan ada aurat mukhafafah bayangkan coba itu jadi sekarang ada teori baru di kalangan akademisi berkaitan dengan aurat jadi aurat perempuan itu dibagi oleh mereka menjadi tiga ada aurat mukholado ada aurat mutawasito dan ada aurat mukhafafah ini kan jelas kias yang batil kan karena yang namanya yang kita tahu mukholado mutawasito mukhafafah itu kan najis ya apa rela para akhwat auratnya disamakan dengan najis itu kan gak layak misalnya lah ya misalnya dia mengatakan aurat mukhafafah pada perempuan itu adalah kemaluan kubul dan dubur lapa apa mau kubul dan dubur wanita itu dikiaskan dengan anjing dan babi itu kan ini kan gak gak layak jadi dia bilang jadi aurat yang wajib ditutup yaitu aurat yang mukholado yang mukholado itu mana kubul dan dubur kemaluan dan dubur itu yang wajib mutlak untuk ditutup ada pun yang mutawasito mana mutawasito itu mulai dari bahu sampai lutut itulah namanya mutawasito menutupnya itu dia bilang gak wajib tapi muakadah itu ditekankan untuk ditutup ada pun yang kundak ke atas kepala itu adalah aurat muhafafah kalau dibuka pun dia makfu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia bilang gak masalah perempuan itu buka kepalanya memperlihatkan rambunnya kenapa? itu memang aurat tapi itu aurat muhafafah itu aurat yang ringan kalau pendia bukanya kalau pendia buka itu dosanya itu dimaafkan kayak telek cicak jadi kayak taik cicak itu najis najis kayak najis taik cicak sehingga itu dianggap sebagai coba kita bayangkan ini kalau teori aurat mutawas apa? aurat muhulaboh aurat mutawas itu dan mukhafafah ini diterapkan di di anak-anak sekolah kita di anak-anak muslimah kita apa yang terjadi nanti? mereka rame-rame akan buka jilbab mereka mereka rame-rame gak pake jilbab dengan alasan ternyata kepala itu adalah merupakan aurat muhafafah bayangkan padahal kalau kita baca surat 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 apa itu al-ahzab ayat 59 itu justru menutup aurat itu dari kepala dulu yudnina alaihinna minjalabibihina kata Allah tutup kepala mereka dengan jilbab sampai ke dada mereka jadi menunjukkan bahwa kepala itu aurat yang besar yang wajib ditutup bukan malah aurat mukhafafah nah ini nih ini namanya kemengkaran dalam bidang subhan dan ini dan yang kayak kayak gini nih jumlahnya sangat banyak sekali semuanya sangat banyak sekali dengan alasan apa ilmiah dengan alasan ini adalah merupakan hasil kajian ilmiah ini ini hasil akademisi ini hasil riset dan sebagainya nah sehingga maka untuk menghadapi kemengkaran dalam bidang subhan ini ya kita wajib memiliki ilmu belum lagi nanti menghadapi siah belum lagi nanti menghadapi orang-orang kowari belum lagi menghadapi orang-orang kodaria murjiah sekarang di Indonesia belum lagi kita menghadapi LDII bedakan itu ya bedakan antara DDII dengan LDII LDII ngeri bagaimana pemikiran dan akidahnya orang-orang LDII itu walaupun hampir sama dengan siah tetap masih lebih dahsyat yang namanya siah ini bidang-bidang subhan ini untuk menghadapi satu aliran sesat saja kita akan menghadapi mereka dengan banyak ujian-ujian apalagi kalau kita menghadapi aliran apalagi ini ada informasi agama Ahmadiyah mau kembali mau kembali ditinjau ulang ditinjau ulang pelarangannya di Indonesia ini sudah sangat dahsyat maka ilmu adalah merupakan wasilah ilmu adalah merupakan bekal yang paling besar ilmu adalah merupakan bekal yang paling utama kita untuk menghadapi yang namanya kemungkaran dalam bidang bidang subhan bidang subhan ya nanti otomatis ya kita akan mendapatkan berbagai macam ujiannya kalau saya itu ya sudah ya saya dibilang itu saya sering dibilang Tengku Azadu kan kalau kajian kan sering membahas tentang siah dibilang pemecah belah persatuan umat islam khususnya di Soloraya macam-macam itu ya dituduh apa namanya sampai nama saya itu di diubah-ubah bukan Tengku Azhar itu kata mereka Tungku mereka bilang bukan Tengku lagi Tungku itu ya itu bagian daripada itu bagian daripada resiko resiko dakwah itu memang lah jangan gara-gara itu kemudian kita menjadi apa menjadi pesimis jangan kemudian besoknya sudah gak berani lagi sudah ya didatangi polisi didatangi intel-intel itu sesuatu yang yang biasa bagi kita ya kita dalam berdakwah itu ya diinteli didatangi polisi didatangi TNI itu sesuatu yang sesuatu yang memang itu sudah agi itu sudah menjadi sesuatu yang tradisi kita itu sesuatu yang alami lah itu tidak mengubah sedikitpun ya tetap kita mudah-mudahan berada di atas jalan jalan al-hak ya apalagi nanti ya para mahasiswi ya kalian nanti ketika berada di di tengah-tengah masyarakat ya dituduh ya teroris dibilang yang bercadar itu kayak ninja itu paling yang pakai cadar itu paling sinuha yatakodam ya kan karena kan gitu saya baca kan banyak tuh mereka menuduh orang-orang yang pakai cadar itu apa giginya itu apa giginya itu merongos kata mereka ya sinuha sinuha yatakodam itu tidak tidak menghalangi kalian mau dibilang sinun to to wil mau dibilang sinun takot dan mau dibilang halaman di dalam berdakwah ini gak mungkin ya pasti kita akan diuji oleh Allah dengan musuh-musuh itu pasti dalilnya apa buka Al-Quran surat Al-An'am silahkan ya buka dalilnya surat apa surat Al-An'am yang ke-112 surat Al-An'am apa kata Allah dan demikianlah kami kami menjadikan di pada setiap yang berasal dari kalangan setan dan mulut dari kalangan kalangan jika jika yang terbaik itu saja ada musuhnya itu saja dimusuhi itu saja dibenci itu saja diperangi apalagi yang terbaik ingin dakwah gak ingin punya musuh gak usah pak gak mungkin itu berdakwah tanpa musuh itu gak mungkin kalau ada orang berdakwah gak dimusuhi perlu pertanyakan apa yang dia dakwah jangan-jangan yang dia dakwahi sesuatu yang bukan dari dari Islam atau sesuatu yang telah menyimpang dari tapi kalau dia dakwahnya membawa yang dia dakwakan adalah Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pasti dia akan mendapatkan apa mendapatkan ujian dan ujian itu yang kita di dalam berdakwah dalam beramar ma'ruf na'imungkar di dalam berjian di dalam Allah itu ada tiga ujian terbesar kata Allah bisa dibuka nanti dalam surat Al-Anfal dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30 surat yang ke-8 surat yang ke-8 yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-30 itu adalah ujian terbesar kita di dalam beramar ma'ruf na'imungkar apa kata Allah wa'id yang kurubikan ladina kafaru liyut bituka awyaktuluka awyukhrijuka wayang kuruna wayang kurullah wallahu khairul makirin ingat ketika orang kafir itu waih muhammad ingin membuat makar kepadamu dengan apa? ingin menangkapmu liyut bituka atau ingin mengusirmu atau ingin membunuhmu jadi ujian dakwah ujian amar ma'ruf ujian jian kita ada tiga yang paling dasar yang paling besar kata Allah kalau enggak ditangkep dijadikan sebagai DPU 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 masuk dalam daftar pencarian orang buronan atau kalau tidak kita dibunuh sama mereka dibunuh disini ada dua kemungkinan dibunuh fisiknya dibunuh atau dibunuh karakternya menggunakan kekerasan fisik pasti mereka akan menggunakan mereka akan tutuh kita dengan fitnah-fitnah pribadi sebagainya lah mudah-mudahan Allah subhanahu yang dua kemungkinan kemungkinan apa kemungkinan yang adalah kemungkinan dalam di ini ini juga sangat besar hari ini banyak santri-santri main tiktok mulai buka cadarnya buka jilbabnya sampai buka semua joget di depan kamera kemudian videonya di share ini ini kepada seluruh santri para mahasiswa mahasiswa dengan kemukaran-kemukaran syahwat ini sangat banyak sekali yang hari ini para orang-orang kawin orang-orang munafik musuh-musuh Islam yang menginginkan kita untuk terjurumus ke dalam bidang syahwat kita terjurumus ke dalam kemaksiatan sekarang sudah kita pernah ngumpul hapit dan hapiboh di solo raya sekian tahun yang laku kuliah di UNS ada yang di IIM ada yang kuliah di AIN atau sekian 70 orang yang pernah hafal Al-Quran 30 jus tapi apa yang terjadi kita sangat sedih ketika kita tanya siapa dari 70 orang ini yang masih hafal Al-Quran 30 30 jus itu ternyata gak lebih dari 10 orang saja yang lainnya hafalannya sudah sudah hilang ada yang tinggal satu jus lagi yang dia hafal tinggal satu jus jus 30 yang 29 jusnya gak tahu lari kemana ini semua yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir orang-orang munafik para penghapal-penghapal Quran ini dijurumuskan ke dalam kemaksiatan supaya hafalannya hilang hafalannya menjadi sirna dan dia akhirnya telah dijauhkan dari dari Al-Quran maka harus kita lawan kemukaran-kemukaran dalam bidang syahwat ini jadi sangat berat karena sekarang kita sudah berada di di era era disrupsi di era media sosial maka saya berharap kepada santri-santri kalau tidak penting banget gak usah terlalu banyak bermain di media sosial baik itu TikTok baik itu di Instagram di Youtube apalagi sampai sebar-sebar foto kalian bisa lihat itu saya juga punya Ebi saya juga punya Facebook pengikutnya sampai 5 ribuan juga tapi saya bisa hitung mungkin sekali atau dua kali saya kirim foto itu pun waktu ketika ada acara kajian ini saya berharap jangan sikit-sikit selfie kemudian cepret ditirim ke Instagram kemudian dikomentari oleh ikhwan Masya Allah Uhti Jamilah Jiddan lagi dimana Uhti wah senang sekali kalau dikomentari sama ikhwan-ihwan itu senang Alhamdulillah jasetum mundu khairan akhi al-afu minkum ini hati-hati begitu juga ikhwan-ihwan mahasiswa mahali lagi setoran dipoto kemudian cepret kemudian kirim di Instagram lagi dikomentari oleh akhwan-akhwan Masya Allah akhi tahfidnya Masya Allah aku ingin jadi wah semua ini semuanya akan akan membahayakan sudah ya gak usah sering-sering apa namanya bukan gak usah sering-sering bahkan kalau bisa gak usah kirim-kirim foto-foto kalian di media-media sosial sudah jadikan foto-foto itu untuk konsumsi diri kalian saja untuk konsumsi diri kalian saja gak perlu kemudian karena hari ini kalau kalian sudah kirim foto-foto kalian ke media-media sosial seperti itu maka foto-foto itu sudah menjadi pemilik sudah menjadi milik dari pemilik media-media sosial mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semuanya dan mari terus kita tegakkan hamar ma'ruf nahi mungkar dan mari kita tegakkan selalu apa namanya kebaikan-kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan da'wah dan jid kemudahan Allah beri istiqohan kepada kita semua demikian dapat kami sampai pada pagi ini kami kembalikan kepada Ustaz Jeroja Muniro Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih sosial media dan gimana kita yang harusnya berbeda malah meruang kain malah kita turunis disana malah usaha kita kita disana lagi yang harus kita semua dan sampai kita yang sudah mengalimu malah seperti orang-orang awal mungkin kepada peserta yang menanyakan kepada beliau ada pertanyaan silahkan silahkan dan juga dua pertanyaan saja karena waktunya kita nanti kita akan untuk peserta dua yang bertanya silahkan silahkan kalau ada yang ingin bertanya silahkan bagi yang dari Mahat Ali Betuluran Putri silahkan Dianmud dulu ya diambut masih 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 mud itu diambut dulu kalau ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya saya mau bertanya di era moderat yang campi porak-poranda tanpa kunjung hentinya melihat fenomennya nyata para pemimpin negara yang mulai jauh dari arah lurus dimana parlemen-parlemen yang ada banyak diisi oleh kelompok sekuler imperialis komunis serta kelompok anti-islam yang berdari nasional lalu bagaimana menurut Ustadz mengenai dengan Islam politik maksudnya berislam namun ikut serta berlomba dalam mencari tempat duduk diperpolitikan dengan tujuan sibuk da'wal sedang terdapat maklumat dari ulama yang sering kita dengarkan ya ini Islam tidak akan bisa memimpin jika masih menggunakan cara yang di seperti pemilu luber jurdil dan lain sebagainya nah bagaimana menurut Ustadz mengenai hal ini terima kasih 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 kehilangan ikhwanul muslimin. Baik itu dari Dr. Yusuf Al-Qarabawi, kemudian Dr. Muhammad As-Solabi, kemudian dulu Imam Hassan Al-Banan dan sebagainya. Namun di sana ada ulama yang mengatakan gak bisa. Kalau itu sesuatu yang haram, maka menjadikan dia wasilah juga menjadi wasilah yang haram. Gak akan mungkin kita akan menegakkan kalimat Allah. Kita gak akan mungkin menegakkan Islam dengan wasilah yang telah diharamkan oleh Allah. Dengan wasilah yang mengandung kekafiran. Dengan wasilah yang mengandung kemusyrikan dan kemungkaran yang sangat besar. Oleh sebab itu memang di sini terus menjadi diskursus. Menjadi wacana kajian oleh para ulama. Kalau saya berpendapat tidak masalah. Artinya begini. Silahkan teman-teman kita yang hari ini mengambil jalan itu, mengambil jalan demokrasi sebagai wasilah. Mereka fokus di sana untuk menghadapi orang-orang yang mengambil demokrasi dengan cara yang tidak benar. Kemudian kita tidak menjadikan mereka, tidak langsung memponis mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini penting. Artinya kita tetap bersinergi dengan mereka. Artinya, misalnya kita hari ini tidak menjadikan teman-teman kita yang ada di PKS itu sebagai musuh. Apalagi sekarang misalnya Ustaz Farid, Ustaz Farid Ahmad Okbah, kita tahu, Ustaz kita bagaimana dulu beliau menjelaskan tentang demokrasi, tiba-tiba beliau mendirikan partai namanya PDR, partai dakwah rakyat Indonesia. Itu sebenarnya berkat dari sebuah pemikiran. Bahwa kalau ingin menguasai Indonesia, kalau kita ingin hari ini memimpin ini, apa namanya, menguasai parlemen. Kalau di parlemen, ya harus melakukan sebuah partai. Makanya pemikiran-pemikiran seperti ini tentunya bukan menjadi sebuah permusuhan atau sebuah barok. Tapi ini perlu kemudian kita berdiskusi tentunya. Karena ini bukan wacana yang kemudian menjadi wacana yang kemudian kita saling mengkafirkan. Tapi ini tentunya menjadi wacana yang perlu kita kaji pada hari ini. Ada pun yang mengatakan bahwa itu haram dan tidak akan ikut terlibat dalam dunia demokrasi dan sebagainya. Ya sudah, kita fokus dengan apa yang hari ini menjadi keyakinan kita. Apa yang hari ini menjadi akidah kita hari ini. Kita fokus dengan dakwah kita. Kita fokus dengan amarah, kita fokus dengan lembaga-lembaga pendidikan kita untuk mengubah tatanan masyarakat di Indonesia ini dari mana? Dari dakwah. Dari dakwah. Dari bawah kemudian... Terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Berkaitan dengan politik ya. Kita tidak lepas dari politik Islam. Kita terus berpolitik, tapi yang menjadi diskursus hari ini, yang masih menjadi diskursus atau menjadi wacana adalah bagaimana menggunakan sistem demokrasi. Sekali lagi saya katakan, demokrasi sebagai ideologi jelas itu final ya. Itu sebuah sesuatu yang arom, sesuatu yang mengandung unsur-unsur kemusurikan dan kekafiran. Tapi bagaimana menjadikan demokrasi ini sebagai wasilah, ini masih menjadikan di kalangan para ulama-ulama kita. Sehingga tentunya kita tidak langsung mengkafirkan, kita tidak langsung mengkafirkan ikhwan-ihwan kita atau saudara-saudara kita yang kemarin mengambil jalan menalui sebuah parlemen ya. Di calon legislatif dan kemudian sekarang mereka duduk di parlemen. apabila mereka betul memperjuangkan Islam di parlemen hanya sekedar untuk nyari duit saja, membawa label Islam itu hanya sebatas hanya sebatas tunggangan saja. Mereka lah yang akan menanggung apa? Mereka lah yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Jadi untuk berkenaan dengan demokrasi sebagai wasilah, mungkin nanti suatu waktu mungkin ya, kita akan bahas berdasarkan dalil-dalilnya antara yang menolak dan antara yang menerima. Tentunya ini kan kajian yang cukup panjang ya, cukup serius, antara Bainal Mani'in wal Mujizin ini memang menjadi perdebatan ya. Nanti kalau mau lihat, perdebatan itu bisa kita lihat di contohnya di Youtube itu ada ya, antara orang yang ustadz atau ulama kita yang menolak, yang menerima demokrasi sebagai wasilah, itu diwakili waktu itu oleh beliau, Allahumma irham, Dr. Mu'i Nudillah Basri M.A. Sedangkan ulama kita yang menolak demokrasi sebagai wasilah untuk menegakkan Islam, itu diwakili oleh Ustaz Abu Rusdan. Itu ada di Youtube. Ada di Youtube, silahkan nanti dibuka di Youtubenya, apa namanya, demokrasi ya, Ustaz Dr. Mu'i Nudillah Basri M.A. Allahumma irham, dan Ustaz Abu Rusdan. Nanti bisa dilihat di situ, istidilalnya, bagaimana pendalilan dari dua, dua kelompok ini ya, kelompok yang membolehkan, dan kelompok yang mengharumkannya. Nah ini tentunya, kita bersabar, berlapang dada, terhadap dua orang, Ustaz kita ini, yang kemudian kita tidak mencelah salah satu dari keduanya, atau kemudian meremehkan salah satu keduanya, tidak, tapi ini justru menjadi tambahan ya, tambahan maklumat, tambahan pemikiran kita, tambahan ilmu bagi kita. Silahkan nanti dibuka di link Youtubenya ada itu ya, nanti yang ingin dengar, demokrasi itu seperti apa, nah itu nanti bisa dibuka, cari aja di Youtube, Ustaz Muin, Ustaz Doktor Allahumma irham, dengan Ustaz Abu Rusdan. Itu ada dua video, kalau tidak salah saya. Nanti bisa dicari, bisa dibuka, bisa didengarkan. Dengarkannya dengan lapang dada, tidak kemudian terprovokasi, apalagi kemudian saling mengujat kepada salah satu dari, kedua Ustaz Sadabut, Wallahu'alam, Bisa Kimi kan Ustaz, Ustaz Sirojam Munirok, Fathol. Terima kasih. Amin, Amin, Amin. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya, InsyaAllah kita ketemu di lain waktu, InsyaAllah. Fathol. Kami kembalikan kepada Ustaz Sirojam Munirok. Terima kasih.